Kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang datangnya dari media sosial Baik Buya pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya saya izin bertanya Bagaimana menyikapi orang tua yang bersikeras meyakini bahwa Sesajen untuk arwah keluarga itu ada Dan tidak mau menggantinya dengan sodakoh ke tetangga Mohon penjelasannya Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesajen Sesajen adalah sesuatu yang disajikan Cuman yang jadi masalah itu untuk siapa kita sajikan Kalau sesuatu yang disajikan adalah untuk sodara-sodara kita Maka adalah hal yang baik Sebelum kita menjawab harus ada batasannya Jika disana ada kelompok agama atau keyakinan Yang meyakini sesajen dengan keyakinannya Itu bukan wilayah kita Urusan mereka-mereka yang punya keyakinan Semacam itu Supaya jawapan kita tidak anggap merendahkan dia Yang meyakini sesajen ada agama lain mengatakan sesajen adalah untuk mengundang keyakinan Itu urusan Cuma kami berbicara kepada anda kau muslimin Anda kau muslimin Yang meyakini tidak ada Tuhan selain Allah Siapa yang memberikan kekuatan? Allah Siapa yang memberikan keselamatan? Allah Siapa yang akan menimpakan musibah kepada hambanya? Allah Yang mengangkat siapa? Allah Kalau urusanmu dengan Allah Maka tidak perlu dong kita Berkeyakinan bahwasannya ada kekuatan-kekuatan selain dari Allah Lalu harus kita beri sajian-sacian semacam itu Mohon maaf ini lingkup kaum muslimin Adapun di luar kaum muslimin Kami tidak mencaci agama anda Itu urusan agama anda dengan keyakinan anda Maka kalau anda berasyadu Allah Nabi Muhammad Bersaksi tidak ada Tuhan yang selain Allah Dan Nabi Muhammad selain Allah Maka Sasa sajian itu maknanya adalah Sesuatu yang anda hidangkan untuk kaum muslimin Bukan untuk sesuatu yang Selain itu Bukan roh apa ini roh Danyangan apa ini Enggak bukan itu Maka andanya sudah berubah dong Kan anda punya agama Kan agama anda agama Islam Ya sudah Memang hal-hal begini juga hati-hati ya Kita Dalam membahas masalah keyakinan-keyakinan Tidak boleh kita mencaci keyakinan orang lain Kalau mereka mengatakan keyakinan kita salah Dan rakyat menyatakan keyakinan mereka salah Itu sah Tapi tidak boleh saling menghinakan Sesajian menurut keyakinan agama tertentu Kita tidak boleh menghancurkannya Merusak menghinakannya Tidak boleh Tapi kalau saudara saya Komuslimin melakukan itu semuanya Saya ingatkan Jangan lakukan itu tidak boleh Lalu bagaimana Buat makanan yang enak Undang tetangga Beres Jadi sedekah Seperti itu Tapi bapak saya orang muslim Wah Kalau ayah anda seorang muslim Cuma perlu dikasih wawasan Bukan di musuh Di jaciran Di Allah Berikan wawasan Suruh mendengar suara ini insyaAllah Besok tidak sajian lagi Tidak pakai sesajian lagi Seperti itu Ya Kami seru kepada semua kaum muslimin Yang beriman kepada Allah Yang memberikan kekuatan adalah Allah Bukan ruh ini Ruh itu Bukan danyangan ini Danyangan itu Tahu apa Bukan ini Bukan Allah Kalau ada ruh Ruh jahat Cukup A'udhu bilaibna syaitan rojim Tidak usah macam-macam Rumah yang menyeramkan Bacain surat Al-Baqarah Faina syaitan Firu min betin Tukra'u fihi Al-Baqarah Selesai Apa lagi Tidak usah pakai sesajian Sesajianan Tidak usah Anda kaum muslimin Tapi kalau anda melihat tetangga Anda yang bukan kaum muslimin Melakukan sesajian Jangan anda caci dan anda Allah Lihat Itu Itu yang diajarkan Nabi Muhammad Kita tidak boleh mencaci Keyakinan orang lain Wallahu a'lam Bisawab